Kita awali berita pertama, pemirsa tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan luapan sungai menerjang rumah warga di empat dusun desa Pangaloang. Akibatnya sebanyak 186 kakak terisolir. Aktivitas warga juga lumpuh. Beginilah kondisi banjir bandang yang menerjang empat dusun dan ratusan rumah warga di desa Pangaloang Mamuju Tengah. Cuaca buruk dan tingginya intensitas suja mengakibatkan luapan air sungai masuk ke rumah-rumah warga. Akibatnya aktivitas warga juga lumpuh. Beberapa warga terlihat hanya bisa menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mateng bersama kepolisian langsung menerjunkan personilnya ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi warga, utamanya anak-anak, ke tempat yang lebih aman serta melakukan pemantauan. Selain itu, dina sosial juga memberikan makanan siap saji kepada warga terdampak. Selain itu, pihaknya juga menderikan dapur umum di alaman kantor desa Pangaloang, mengingat ratusan warga dari empat dusun terdampak banjir masih kesulitan mendapatkan pasokan makanan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga dari empat dusun terdampak banjir terisolir. Warga yang terdampak untuk sementara, data yang kami tampak ini bersama dengan dina sosial, tadi sudah mengecek, kakak itu kurang lebih 186 yang terdampak banjir. Kemudian jumlah jiwanya itu sekitar 777 jiwa. Warga pun dihimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas berbahaya, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.